Halo semuanya Halo semuanya Jadi Gak usah ngapain ngulangi Yaud salamu Jadi di video kali ini Aku mau ngajarin Ika Cara bikin thumbnail Jadi selama ini Di channel youtube nya brand Ika Itu kan yang edit dari thumbnail Terus video Itu aku Kapan Cuma akhir-akhir ini beberapa video terakhir Ika yang masukin judul sama deskripsi Nah aku punya Ide Kalau aku mau ngajarin Ika juga Cara bikin thumbnail Jadi nanti ke depannya Video-video brand Ika yang bikin thumbnail Ika Terus nanti kalau Ika sudah lancar bikin thumbnail Selanjutnya Di video-video selanjutnya brand Ika Yang edit video juga Ika Jadi aku biar Kurang kerjaan Biar Ika nambah skillnya Jadi kalau nanti Ika sudah lancar edit thumbnail Video Terus teman-teman ada yang perlu ngedit-ngedit Nanti Ika bisa banget Oke Langsung kita mulai Eh langsung kita mulai ke editingnya Sekarang kamu buka file Name-nya ganti thumbnail Terus ini Ini ukuran buat YouTube Lebarnya 1920 Tingginya 1080 Biasanya kalau kamu buka baru Nanti dia nggak akan di-forgin Nanti bisa diganti DW Kamu ganti DW Ya Tapi ini sudah ukuran pasti Kalau kamu bikin thumbnail harus Lebarnya 1920 Tingginya 1080 Ngerti Jadi kalau kamu buka Project new Terus ini nggak semondos 20 1080 Bisa diganti Ganti-nya kayak ganti name Coba klik Nah itu bisa diganti Ngerti ya Nah selain itu Nggak usah diganti Terus langsung oke Nah nanti Muncul layar putih kayak gini Ini namanya background Untuk dasar Oke Nanti kamu masuk Gambar yang mau Mau edit File lagi Open sekarang Jangan new Open Open lah Kamu sudah hanya di Anu gambar dulu Mana aja yang Kombo edit Nah coba Masukin yang Timezone P1 itu Ya Enter Atau klik open Bawa Nah kenapa Aku nyuruh kamu Ngambil yang timezone Karena timezone ini kan luas Jadi saya ditaruh di background Nanti tinggal ditambahi gambar-gambar lainnya Nah sekarang coba kamu Klik ini Yang atas sendiri Nggak ada Bawai kotak-kotak Putus-putus itu ada Panah itu Atas sendiri Bawa-bawa lagi Bawa lagi Nah itu Tursor itu Move tool Klik Nah ini Kamu lihat Sebelah kanan Kalau ada gambar gembok Ini nggak bisa dipindah-pindah Gambar timezone ini Nggak bisa dipindah-pindah Harus gemboknya Diklik dulu Dibuka Nah Kalau sudah buka Kamu Klik di timezone sama ditahan Klik-kiri ini Klik sama tahan Nah Kamu geseran ke tulisan thumbnail yang ini Bisa Nau Ya sampai buka Geseran ke putih-putih Terus geser Lepas Nah Masukkan Nah sekarang Coba Tengah 0 Sekaranya Diklik Ditahan Dibasar ke Tanah Nah Tengah 0 Nah Gambar timezone ini Kan Sekecil Baru segede yang putih Kan Caranya Ct Lepas CTRL Ini Kipot CTRL Sama T Nah Kalau sudah ada tanda Kotak-kotak Minggir-pinggirnya itu Kamu Tahan Tombol Shift Black keyboard Shift Naik tangan kiri Tangan kananmu Buat Mouse Nah Terus Kamu arah Sudut sini Di kursormu Nah Klik Sama Geser ke atas Nah Gitu Nah Sudah Lepas Nah Sebelah kiri kan Belum Lakukan Hal ini Sama Sisi Tahan Sebelah kiri Bawah Jangan kiri atas Sekarang Kiri atas kan Sudah Terus Gak apa-apa Agak Lebih putih-putih Gak apa-apa Yang penting Gambarmu aman Gak sudah Centang yang atas Ini Nah Ini sudah jadi background Jadi backgroundmu Gak putih lagi Ganti Nah Sudah tok Nah sekarang kan Nek gini Kan jelek Ditambah gambar-gambar Yang lain File lagi File open Nah ini kan ada Beberapa gambar Ini Coba ambil Satu ini Enter Nah ini kan ada gambar lagi Tapi gambar ini kan terlalu penuh Kan kita gak harus ngambil Semua seluruh ini Dijadikan thumbnail Kan sudah ada background tadi kan Yang time zone Kan perlu ngambil Cuma dua objek Satu Kiri sama kanan Gambarmu ini Itu bisa kita ngambil Cuma gambar basketnya Sama orang itu Buat dimasukkan ke background tadi Caranya di selection tool Ini Tapi ini Nah gambar ini loh Pull pen jatuh ini loh Ya Tak jendai satu ya Nanti kamu lakukan yang satu ini Dan yang lainnya Ya Tak jendai satu Ini untuk memperbesar Kamu bisa pencet ALT ini loh ALT ditahan Sama ini Kanan ini Demo di scroll Nah gini Lebih gede kan Nah Kalau kamu mau select Selection tool Itu dari luar area Jangan dari dalam gini Jangan Tapi dari luar area Nanti ada kuncinya Kenapa Nah Luar area Nah teknik selection tool ini Sama kalau Kayak kamu waktu PK Ada gambar Ada angka 1 Sampai 50 Terus kamu ngarik garis itu loh Terus akhirnya jadi bentuk Nah selection tool itu sama Konsepnya kayak gitu Jadi kamu Sama kayak gunting juga Jadi kamu ambil Dari si luar Misalnya kamu ambil objek ini Kayak gini Dari sini Di sini Klik Klik Nah ini loh Sehingga aku bilang Konsep narik 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 garis Nanti bisa jadi bentuk Ngerti kan Ini Dikit-dikit Kalau belum biasa Dikit-dikit Kalau sudah biasa Agak banyak Gak apa Nah sudah selesai sampai ujung Baliknya ke ujung pertama Nah sudah toh Nah ini kan sudah keselek semua Terus kamu ke Ini Pad Ya Seperti ini Terus kamu klik yang titik-titik ini Nah kan dia jadi titik-titik Mungkin Jalan begini loh Nah kamu ke Move tool Kamu tarik kayak yang tadi Kayak yang tanjum tadi Masukin ini Kalau gini kan kebesaran Kamu tinggal Ctrl T Nah ini kamu kecil 0 Kayak tadi shift Ujungnya ditarik Shift Ya Jalan satu Coba kamu kerja Jalan lain Silat Tarik pad Jangan lupa Jalan lain Nanti kamu bisa tanya lagi Coba kamu ambil Jalan lain Jalan lain Ini gak apa-apa Nah Wistau terakhir Kalian nonton titik pertama Nempel 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 Tempel Nempel Nanti kotak Lo enggak Bener itu sudah bener Nah Bener itu Nah Wist Nempel itu Jadi satu Nah naik putih Gini nempel Jadi satu Sudah tepat Sebelah channel Nah titik-titik Bawah 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 Di alt dulu Di scrollnya turun Di zoom out Di zoom out Di turun Nah Setelah turun Setelah turun Setelah turun Setelah turun Tidak Bawah Setelah turun Enggak Di gambar Di gambar Jangan di Di vlog Di turun Nah Sudah Sudah semua Terus ke move tool Segini Kayak yang atas pertama Tadi Nah Klik Di gambar Yang Nah Itu Diklik Tahan Geser ke thumbnail Nah Jangan Jangan Lepas di situ Lepas di gambar Timezone Ulangi Ulangi T2 T2 Kayak kamu Lepas timezone T2 T2 Tidak 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 Klik Geser Tidak Biasa Geser Nah Kan itu kan Kebesaran Kan ada beberapa gambar lain Cara yang ngecil Di control T T T L Sama T Nah Terus Shift Tahan Tarik Dari ujung Tidak Tentang jangan lupa dinyatakan sekarang saya mau tambahin gambar lain seperti tadi file open file open bersaing 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 bersalaman berteman bermusuhan sembarang file open beberapa yang lain ini gambar ini gambar main poling main poling juga boleh ambil itu terakhir iya boleh neng mau ya neng mau itu Salih santul dulu. Nah, terus balik ke titik pertama. Nah, shift. Nah, sudah tau di pad. Lalu titik-titik itu klikkan. Nah, move tool. Nah, terus klik kayak tadi pindahan di tangannya. Loh, yang di dalam titik-titik ini dipindah. Oke. Nah, itu dong. Untuk select dong. Seleks. Nah, taruhkan barang. Nah, kita diatur. Pakai narik dulu. Nah, begitu. Nah, itu. Naik. Nah, itu benar-benar semua. Berikan, basah. Nah, dikecil. Nah, dikecil. Sip, jangan lupa. Harus di luar mana. Nanti. Ini kalau di tangan. Nah, di jubel. Nah, gilisinya. Sip, jangan lupa, di tekan. Sip, jangan lupa. Nah, jok, jangan lupa, ditekan. Jangan lupa, tidak. Karena di atas, di atas. nah ini tak kasih tahu kenapa nek-nek apa aja gambar ini harus teken si soalnya enggak tekan kenapa si V harus tekan ini untuk batuknya rambutnya Wuhuhu Gak berapaan tau? Gak